Hai hari ini aku mau jalan-jalan ke tokonya Aquastel di daerah Klaten karena ini salah satu toko aquastel terlengkap yang ada di Klaten bro aku mau nyari ikan siklet karena kemarin ada DM sama Bro Dhandi katanya ada terlangsung ke tokonya aja ya penyebrang dulu uh nah sekarang masuk ke tokonya disini beberapa ikan beberapa batu juga tak masuk dulu bro bro walaupun jadinya Allah raka udah di sana woi woi halo 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 gimana kabarnya walaulah baik lama enggak jumpa lu gini Bro mau kan pengen membuat sebuah aquarium eh jadi kemarin kan bosen karena aku bikin aku aku terus aku pengen membuat sesuatu settingan untuk ikan maunya ikan siklet kan kira-kira disini ada nggak ada kita punya siklet lengkap ini lengkap disini ya jadi kayaknya keren banget loh aku ikan siklet dibikin sama haskit terus kelihatan bedalah aku lagi pengen bikin haskit buat siklet jenis bikin deh Oke challenge deh oh gitu ya ya guys aku coba ikannya mana ikan deh yuk ikannya kayak gini mas ini oh ini ikan siklet yang lagi trend itu oh ini jadi ikannya ini kayak ikan laut tapi air tawar air tawar tapi warnanya kayak ikan laut kalau kita lihat nih iya sih warnanya cerah-cerah sih dan ikannya tuh asik banget nih diajak maingan ini makanannya makanya kalau kasih makan berapa kali Bro kalau aku aku mau beli 10 ekor 10 ekor ya 10 ekor mungkin nanti di mic aja ya maksudnya di mic warna-warni karena aku pengennya itu warna-warni aku paling suka ikannya warna-warni ini salah satunya ikan ini nggak kampang mati ikan ini nggak kampang mati nggak kampang mati dia tuh tahan mau ganti air kita ganti air langsung masukin ikan mau air akor mati ya nggak kampang mati berarti dibikin biotop juga bagus ya bagus banget ya oke bungkus bro bungkus 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 ini juga sama ini ya ya ini stoknya ada di sini oleh situ ini juga untuk buat disperlain ya buat disperlainnya ini kita beli ikan ini ini warnanya kayak gini ya warnanya kan nggak kelihatan betal ya tapi kalau kita masuk ke tank pebatin kita pakai makan yang beda oh warnanya nggak sih ikan ini adalah ikan ini ini paniknya bro mau beli ikan ini ya berapa ekor pas? aku pengen 10 ekor tapi yang berwarna-warni oke yang berwarna-warni pilih masing-masing jenis tapi yang paling bagus ya nah ini mas ini toko ini yang nyeroki kayak gantengnya kayak gini loh mas kayak apokalis band emang apokalis band gini? iya apokalis band gini iya apokalis band gini jadi disini selain nggak pesen ngelihat ikan sama aquascape yang macam-macam misal juga nggak pesen ngelihat cingat gini mas mantap ini emang marketing bagi ikan ini marketing maaf marketingnya seater ya dulu aku nyarinya bukan di lawangan kerja agensi model bro selain jual ikan seperti ini di toko mu ada apa aja nih? nah kita kita ini arena hobi mas koki bukan koki kita.. kita juga pecinta koki jadi kokinya ada berbagai jenis mulai dari oranda, rancur, ya mungkin sampai kakak ada jenis yang sulit-sulit kita ada wow lengkap banget ya ini untuk kandilator ini kandilatornya ini juga ada tank predator ya? berapa meter sih bro? ini 2 meter oh 2 meter? iya mungkin suatu saat bisa disetting lagi sama paniknya gitu gue udah nggak senang hati dibikin di youtube kayak di sungai amazon oke siap ini kita cari kandilatornya yang mungkin nggak kajam sih supaya ikannya itu lebih aman biar jadi megateng iya terus akhirnya akan nanti coba sini contoh-contoh sampling aquascape ya? sampling aquascape terpanya kita perluas lagi iya sih wah ini bagus banget nih bro waterfalnya ya ini pesan di sini bisa? waterfalnya ini bisa? bisa ini keren banget nih bro itu itu kita masker iya ini ini baru pesan cycling sama cycling jadi mau kasih taleman nanti ini kita ikut aquascape terus ini satu tentu aquascape jadi kalian tuh bisa pesan aquascape disini bisa pesan full set ya bro? bisa kalau disini apa ini bro? kalau disini ini untuk ikan kecil-kecil oh ikan kecil-kecil ini buat aquascape terutamanya? buat aquascape terutamanya ikan aquascape jadi untuk ikan aquascape disini jenisnya sangat lengkap iya sih ini ada black petra tristela tristela banyak banget nih jenisnya susah ya aku gak apa nih gak apa kalau ada apa hariran kosong ini kebulan tadi panikin jujur kesini sama sih borong semua jadi enci malam itu kita juga habis life setting sebenarnya itu loh dan sahabat yang cakot di sebelah sana di bawah sini ada tanaman-tanaman ya bukan tanaman-tanaman mascape jadi kalau kalian pengen nyari itu lengkap banget disini bro jadi mulai tanaman stand plan ada mos-mosan ada abu cipalandra anubias itu banyak banget dan lengkap jika kalian tuh kalau kesini udah gak usah bingung ini juga ada ikan layang-layang ya ini manvis ya manvis ya manvis ya manvis pun ada beberapa jenis ini aku tampungin di manvis terus ini ada tanaman-tanaman kapet keren banget ya lengkap banget aku juga punya udang mas udang apa ya oh ya sebah sini oke kita sebah sini oh ya sebah sini khusus sudah ini khusus untuk udang sama aku kadang nyempet tanaman-tanaman begitu di sini ini ada mos babi kusa bro ya mos babi kusa itu enak banget kalau orang mau nyating tinggal taruh aja ini bagian bawah ada batu-batu ini ada sunstone ini terus banyak banget sih ini abis gara-gara tadi malam diborongin ya bro malam diborongin kita bikin live setting disini tadi bikin acara kecil-kecilan kirain yang datang paling cuma 10 orang ternyata pangkirnya sampai pertigaan soto ternyata hebat bener panik enzo ini fansnya banyak tiktokin wah ini lebay nih ini untung gak jatuh dua elf lagi tuh oh iya eh bro sampai lupa nih untuk lokasi tokonya dimana ya kita ada di Karangano Mudal mas di kotak latin Karangano Mudal di kotak latin ini patokan jelasnya di depan Man Karangano Man Karangano di google map bisa ya di google map bisa apa namanya namanya aqua style jadi kalian bisa ngecek di google map biar lebih gampang gak bilang ketik aqua style aqua style itu bisa atau langsung ke alamat yang tadi disebutin ya oh iya juga ada bro ya di situ gak masalah ya ini gudandi ini ada salah satu opener bukan salah satu ya maksudnya opener dari channel system kalau kalian sering nonton video aku pasti tau kan channel system yang punya ini sekarang dia udah punya toko sendiri yang sebesar ini loh gila gila berapa tahun masih kecil mas cuma menyalurkan hobi aja dari hobi jadi hahaha oke lah beberapa aneh ini udah beli untuk ekannya kita langsung proses to settingnya aja ya gue jadi makasih siap udah dikasih stand yang terbaik sepot Terima kasih Itu pengalaman yang terakhir Mungkin mitos asing ngambang Ternyata itu malam Manu-manu winder Tempat-tempatnya asing ngambang Ini gak boleh tepatkan Kalau kasih samping gak apa-apa Itu lemnya espaya Mana lemnya? Tolong Oke bro untuk hardscape nya Kurang lebih seperti ini ya Jadi tak terusin si tatanya udah pulang Ini aku tinggal proses styling Tadinya pengen dibikin aquascape Karena di bagian bawah udah dikasih pupuk lengkap dan soil Cuman aku kepikiran tak bikin biotope dulu Nantinya Kalau misalkan biotope bosen Baru tak kasih tanaman aquascape Karena di bagian bawah udah lengkap sih Udah ada soil, udah ada pupuk dasar Memang bakteri dan lain-lain Jadi sekalian proses cycling ya Biar gak bosen sih Karena main aquascape Kalau cuma main-main lihat tema Satu tema itu kadang bosen Makanya Tak bikin beberapa tema Supaya gak mudah jenuh Oke lanjut ke proses berikutnya Terima kasih telah menonton! oke bro untuk hasilnya setelah tak detailing kurang lebih seperti ini ya jadi kelihatan agak serem dan lebih natural nah ini aku rencana pengen tak tambahin daun-daun kering aku pengen menyari daunnya itu mungkin di depan rumah ya atau di pinggir-pinggir jalan untuk penambahan variasi atau biar lebih terlihat natural jadi bisa menggunakan daun-daun kering atau kulit kayu itu juga bisa dipakai Oke kita langsung gas untuk nyari daunnya bro untuk daunnya tak cariin di pinggir jalan ya Bro ya nggak tahu nih daun-daun kering apa yang jelas lumayanlah bentuknya bagus ya gak kemerah-merahan nanti mungkin direbus supaya dia mau tenggelam ini di pinggir jalan samping rumah tadi rencananya pengen tak rebus bro daunnya biar tenggelam cuman tak akalin jadi dia itu tak selip-selipin di sela-sela batang seperti ini ya tak selipin dibawah-bawah seperti ini nah ini ada juga yang tak lem menggunakan nemhal teko nah ini dilem menggunakan nemhal teko sebagian jadi biar kelihatan agak keruh-keruh kotor gimana ya tapi enak juga sih cakep ini misalkan tambah tanaman sedikit lebih cakep lagi karena nanti mau pakai ikan seiklid mungkin enggak tambah tanaman ya biarin tak giniin aja ya karena tema kali ini tuh bener-bener biotope atau tema biar keruh ya atau tema keruhnya aku asyik cakep lah ya 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 oke nah disini aku menggunakan lampu HPL ini HPL 36 Watt ini custom di June Lamp June Lamp ya yang dia yang jual stand lampu dia juga bisa custom untuk lampu aquascape atau lampu ikan-ikan predator nah untuk filtrasinya aku udah pernah bikin videonya khusus untuk tank ini kalian bisa cek di deskripsi ini menggunakan sistem filtrasi sampel terbagian belakang nah ini PH nya 1200 nah seperti ini jadi kalau mau main biotope mau main ikan-ikan seperti ini aman enggak kelihatan selang-selang di bagian depan ya jadi lebih rapi seperti ini ya Bro dilihat dari depan tuh enak banget enggak kelihatan enggak kelihatan selang-selang masuk filtrasinya juga enaknya tak bikin seperti ini supaya di bagian atasnya ini enggak kotor atau enggak ada minyak-minyaknya ya nah kayak gini berupa nih filtrasinya tipis di bagian belakang gimana cakep kan nah ini buat kalian yang mungkin mau bikin akuascape perlu kesampaian bisa membuat tema biotope seperti ini ya semoga menjadi inspirasi ya berupa nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati